Hai iya hi 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 ya Halo Bro teman-teman semua kebetulan siang ini saya akan mengganti shock bagasi pintu belakang ini ya mobilnya Susudi splash tahun 2010 dan ini kebetulan soknya sudah lepoi sudah lemah bro siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan video ini proses mengganti shop bagasi mobilnya 11 tahun 2010 ini shop bagasi yang baru kalau harga originalnya itu kalau enggak salah di angka 250.000 satu bijinya ya kalau kalian beli dua berarti itu harganya berapa deh satu bijinya 250.000 kalau beli dua kiri kanan jadi 500.000 teman-teman tapi ini enggak or ya ini apa sih ya mungkin keluaran pabrik yang lain ini ya katakanlah dia bukan KW juga sih kalau KW kan tulisannya Suzuki tapi bukan Suzuki ini saya beli harganya 2 190.000 lah satu set kiri kanan jadi ini paket murah meriah saya beli di Shopee kualitasnya bagaimana saya juga kurang tahu Hai kurang tahu kualitasnya nanti kita lihat sama-sama karena ini juga saya baru beli harganya 190-an ribu dapat satu set kiri dan kanan semoga sih berfungsi dengan baik dan awet ya yuk kita coba pasang sama-sama nggak usah kelamaan cerita kita langsung aja Oh yang pertama kita lepas dulu shop yang sudah rusak kita pakai openg minus ya gue lepas nah kalau sudah di lepas kuncinya tapi ini ditantar cincin ini sebenarnya sudah dibawakan ya bukulah ya bukulah ya bukulah ya bukulah oke yang kedua jadi sekedar informasi ya bro dipasang satu saja ternyata sudah cukup kuat untuk mengangkat pintu bagasinya nggak turun lagi jadi jadi satu aja ya dua-duanya sekalian Cik oke 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 kita lepas enggak pala sakit nggak tahan oke bro demikian caranya untuk memasang shock bagasi belakang tadi ada sedikit kekeliruan ini mestinya kuncinya yang masih belum terlepas ini tadi yang masih baru itu tidak usah dilepas ini tinggal dimasukkan saja oke lumayanlah untuk harga Rp 190.000 satu set kiri dan kanan oke